Suara teriakan bocah berusia 7 tahun sempat viral di media sosial setelah diunggah tetangga depan rumahnya di Kelurahan Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi. Warga setempat tidak mengetahui penyebab bocah tersebut berteriak histeris. Belakangan diketahui teriakan histeris suara bocah tersebut dianiaya oleh ayat tiri korban. Kanit Polsek Pondok Kede Ibtu Santri Dirga membenarkan adanya seorang anak berteriak histeris. Petugas selalu menuju lokasi rupah dan mendapati tindakan penganiayaan yang dilakukan ayat tirinya. Korban pun mengalami sejumlah luka memar di bagian tangan dan kaki yang diduga bekas pukulan menggunakan kayu. Orang tua dari si anak mengakui bahwasannya dia memukul anak tersebut. Jadi ini bapak tiri memukul anak tirinya. Nah terus di TKP juga kita langsung menanyakan kepada anaknya apakah benar dipukul benar. Bahkan anaknya sendiri yang mengambilkan kayu. Jadi kayu tersebut dijadikan benda untuk memukul si anak. Pengakuan si bapak sih karena anak yang malas belajar, tidak bisa mengerjakan PRS sendiri. Akhirnya bapaknya memberikan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Itu kekerasan terhadap anaknya. Kadang dipukul dengan tangan kosong, kadang dengan kayu, bahkan kayunya sampai patah. Kasus dugaan kekerasan ini berakhir damai. Sang istri enggan melaporkan ke pihak berwajib. Namun jika peristiwa kekerasan kembali terjadi, maka ia tak segan untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Amarullah, Badar TV, Bekasi.